Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Bapak Direktur Kualitas Pelayanan Kesehatan Berikan hadir dan melakukan waktunya Dari tingkat-tingkat kesibukan Di kantor, keuntungan di kantor ini Jadi, karena beliau juga akan buruk-buruk ke kantor Untuk mempersingkat waktu, Pak Direktur kami persilakan Mungkin ada sedikit untuk membuka acara ini Waktu kami persilakan Terima kasih, Dr. Mujadid, Bapak Kasudid, Pasien Pes Berjuruhkan Direkturat Pasitas Pelayanan Kesehatan Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu beserta pertemuan teknis Perencanaan dan evaluasi Saranak, prosesan dan alat kesehatan di rumah sakit Dengan kriteria khusus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua Di susunan acara disampaikan bahwa saya akan membuka Dan saya sekaligus akan paparan Jadi isinkan saya untuk menilai disini Untuk sekaligus memaparkan Nanti di akhir paparan saya akan buka Bapak Ibu yang saya hormati Pertama-tama tentunya Mari kita panjatkan Beri syukur kehadiran Tuhan yang berkuasa Allah SWT Karena dengan berkah kesehatan yang diberikan kepada kita Kita bisa berkumpul di tempat yang Menurut saya Bagus ya hotelnya ini ya Dan suatu berkah bagi kita Dan juga terima kasih banyak Kepala Bapak Ibu yang sudah memenuhi undangan kami Dan saya senang Karena Bapak Ibu hadir Di siang hari Biasanya kan pembukaannya maghrib Bagus-maghrib rame ya Tapi ini siang-siang Sudah dimulai dan pesertanya cukup banyak Dan kalau menurut saya sih Susunan acaranya Materinya juga sangat berpengaruh Karena materinya bagus Biasanya peserta pada pengen cepat datang Bapak Ibu yang saya hormati Tentunya saya ucapkan terima kasih banyak Kehadirannya Di awal saya sudah sampaikan Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan Dalam penyelenggaraan acara ini Dan saya berharap Bapak Ibu Mengikuti pertemuan ini dengan Senang Riang gembira Bahagia Enjoy Serius tapi Santai tapi serius Karena ini hotelnya bagus Kalau menurut saya Bagus Semoga tempat penyelenggaraan hotel ini Bapak Ibu kan minat di sini ya Bapak Ibu senang Dengan penyelenggaraan acara di tempat ini Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati Tadi Pak Mujadid serta saya sudah memberikan Informasi di awal Tentang kegiatan ini Jadi kegiatan ini Judulnya adalah Pertemuan teknis Pertemuan teknis Perencanaan dan evaluasi Sarana dan prasana alat kesehatan Kita singkat SPA Bukan SPA ini ya Bukan SPA wellness Tapi SPA SPA itu SPA itu Ya di rumah sakit dengan kriteria khusus Ya rumah sakit kriteria khusus Jadi saya tidak usah lagi Ulangi apa yang disampaikan Pak Mujadid Intinya ini Peserta yang diundang adalah Bapak Ibu dari rumah sakit umum Kelas CD Ya Kelas CD Yang tidak termasuk dalam Sistem Rumah sakit rujukan regional Ya jadi Lebih kepada LSD Untuk mendukung Apa namanya Sistem rujukan Rumah sakit rujukan regional Dan saya berharap bahwa Pertemuan ini Menghasilkan output Bapak Ibu Ya Datang di tempat sini Keluar nanti outputnya bagus Saya dapat laporan Katanya Bapak Ibu Dites Memang begitu Setiap pertemuan Tapi ya Yang agak mengherankan Pada saat pertemuan ini Maaf Yang pertemuan ini Apa Ujiannya itu Esai Jadi kemungkinan Ada yang kosong Ya Tidak apa-apa Tidak apa-apa Ini kan kita Variasi No problem Untuk itu Yang penting Intinya adalah Kita mau tahu Ketika nanti Bapak Ibu keluar Bapak Ibu Kan kita bisa Bandingkan Ekonusi Juga Ada hal yang Sudah ditangkap Dari pertemuan ini Kemudian Bapak Ibu Kalau kita lihat acaranya Acaranya Jujur Kalau saya bilang Perencanaan Evaluasi Penting sekali Tetapi sudah Begitu banyak Pertemuan-pertemuan Semacam demikian Oke Dari perencanaan Di awal Kemudian Sudin program Mengadakan Di Dinas Kesehatan Provinsi Kabupaten Kota Jadi mudah-mudahan Apa yang nanti Disampaikan Di perencanaan Dan evaluasi Evaluasi itu Bisa dilakukan Di perencanaan Di tengah-tengah Di akhir Ya Tergantung kita Mau ambil spotnya Yang mana Ya tetap itu Harusnya dilakukan Seperti yang demikian Ya Mudah-mudahan Paparan tentang Perencanaan Dan evaluasi Nanti tidak menjemukan Karena seperti Saya bilang Kayak itu Sudah sering dilakukan Tetapi saya Surprisingly Besok Itu ada pertemuan Ada materi Terkait dengan Penyusunan Master Plan Ya Dan juga Ada Paparan sosialisasi Per Permen PUPR Nomor 82 Tahun berapa Saya lupa 2012 Eh 18 Dan itu penting Sekali Bapak Ibu Kalau ketika Berbicara tentang SPA Ya akan-akan Merujuk juga Kepada Permen PUPR Tersebut Jadi dua materi inti Yang akan dilaksanakan Besok Ini mohon Bapak Ibu Kalau ada yang Belum datang Atau jangan terlambat Besok ya Supaya Kami pun berharap Bahwa Pertemuan ini Waktif bagi Bapak Ibu Bagi RSUD Pemerintah Daerah Ya Bapak Ibu Yang saya hormati Ya Saya akan lanjut Dengan paparan Ini paparan saya Jadi nanti Saya akan Memaparkan Sekaligus Itulah nanti Arahan Poin-poin Kalau kita lihat Daripada Susunan acara ini Dan di akhir Nanti saya akan Membuka acara ini Secara meski Siap ya Bapak Ibu Kita mulai Lanjut Saya agak Lihat ke kiri Kanan juga Lihat miring Jangan Bapak Ibu Pikir Ya 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 Maaf ya Oke Di depan Bapak Ibu Ini slide Kita mulai dari Yang lingkaran Lintara Lodi Kita tahu bersama Kalau kita orang Yang pernah kuliah Di bidang kesehatan Tauratu Teori Bloom Hendrik L. Bloom Tahun 1974 Dimana Determinan kesehatan Ditentukan oleh Empat determinan utama Yakni Faktor genetik Berpengaruh 10% Terhadap Determinan kesehatan Individu Maupun masyarakat Ya Gitu ya Interpretasinya Kemudian Faktor lingkungan Ya Sosial Fisik Kan begitu ya Fisik Lingkungan kimia Biologi Gender Aspek Kemudian Budaya Ekonomi Pendidikan Dan lain sebagainya Faktor Faktor lingkungan Itu Berkontribusi besar Paling besar Yakni 40% Nah ini Refresing lagi Kembali kepada Bapak Ibu Kemudian Faktor Prilaku Ya Prilaku Tau lah Bapak Ibu Artinya bahwa Prilaku itu 30% Jadi Upaya-upaya Promotif Memang harus terus jalan Upaya-upaya Promosi Karena Memperubah Prilaku Yang 30% Besarnya itu Tidak mudah Jangka panjang Itu Untuk Merubah Tetapi ketika Kita hanya Berpikir jangka pendek Untuk merubah Prilaku Kadang dilakukan Promosinya Kadang tidak Tahun depan Tidak kuat Ya Tidak ada Perubahan Dan Sesungguhnya Faktor pelayanan Kesehatan Itu Cuma Berkontribusi 20% Teori Henrik L. Blum Ini masih Sangat Sampai 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 Menurut Literatur Literatur Yang ada Internasional Ini masih Dipakai Dirucuk oleh Negara-negara Even Negara Maju Walaupun 20% Berkontribusi Terhadap Determinan Terhadap Derajat Kesehatan Tetapi Pelayanan Kesehatan Ini Sangat Sensitive Karena Disitulah Ada Proses Kita Melayani Ya Ada Proses Pelayanan Proses Pelayanan Yang Sangat Sensitive Jika Kurang Mantap Kurang Sempurna Kurang Komprehensif Gampang Muncul Di Media Masa Jadi Walaupun Cuma 20% Kontribusinya Faktor Pelayanan Kesehatan Harus Tetap Kita Kuat Dan Tidak Bisa Kita Berpikir Cuma Pelayanan Kesehatan Saja Tetapi Memang Faktor Lingkungan Program Contohnya Program P2P GSMAS Memang Mereka Harus Jalan Juga Itulah Yang Disebut Kolaborasi Kemudian Apa Namanya Koordinasi Kemudian Integrasi Seperti Inilah yang Saya mau Sampaikan Dari slide Jadi Jangan Sampai Bilang Ah Ini Apa Namanya Gampang Ngomongin Integrasi Kolaborasi Ya Seperti Ini Konsepnya Pelayanan Kesehatan Sudinian Kesejalaan Di daerah Bapak Ibu Nah Promosinya Kemudian Program Juga Harus Bapak Ibu Yang Saya Hormati Di Bawah Faktor Pelayanan Kesehatan 20% Tersebut Ada Panah Hijau Maksudnya Adalah Bahwa Ketika Kita Berbicara Tentang Pelayanan Kesehatan Kita Tahu Ada Kata Kunci Akses Dan Kualitas Ya Oke Itu Tidak Tidak Boleh Dilupakan Itu Kata Kunci Utama Tetapi Dalam Memberikan Akses Dan Kualitas Ya Dua kata Kunci Tadi Akses Kualitas Ingat Bapak Ibu Ya Harapan Kita Bahwa Pendekatan Pelayanan Kesehatan Itu Komprehensif Ya Dimana Terdapat Kompetensi Kompetensi Fasian Kes Yang Komprehensif Bukan Kompetensi Individu Disini Maksudnya Kompetensi Fasian Kes Yang Merupakan Integrasi Dari Komponen Komponen Adalah Sarana Perasana Alat Kemudian SDM Kemudian Akreditasi Pembiayaan Kemudian Sistem Pelayanan Kesehatan Dan Jadi Melihat Kompetensi Fasian Kes Kita Tidak Hanya Jangan Lupa Jangan Sampai Bapak Ibu Karena SBA Faktor Yang Lendi Kesamping Tidak Bisa Memang Harus Jalan Sama Sama Contoh Konkret Pada Sumber Daya Disebutkan Bahwa Sangat Dibutuhkan Bapak Ibu Di antara Semua Bagian Bagian Ini Komponen Kompetensi Fasian Kes Analasi Kami Dari Biditian Yang Penilema Adalah Terkait Dengan SDM Jadi Lima Tahun Kedepan Di RPJMN RAK RPJMN Maupun RENSRA Dan Juga Arahan Dari Presiden Tentunya Berapa Kali Bapak Ibu Mendengar Bahwa Diltamakan Adalah Peningkatan Kompetensi SDM Debat Kemarin Presiden Itu Mengangkat Isu Ya Karena Memang Disadari Bahwa Kompetensi SDM Ini Memang Masih Lemah Harus Ditingkatkan Contohnya Ya Tadi Bahwa Kita Tidak hanya Melihat Sarana Perasana Alat Tetapi Kemampuan Managerial Daripada Fasilitas Tersebut Jadi Harus Bertumbuh Berjalan Sama-sama Ya Oke Bapak Ibu Lanjut Ya Di depan Ada tertulis Slide ini Menggambarkan Tentang Tantangan Dalam Pembunuhan Fasilitas Kesehatan Yakni SPA Tersebut Pertama Adalah Distribusi Yang Belum Merata Kita Kata Kunci Plan Kesehatan Akses Dan Kualitas Distribusi Belum Merata Tempat Tidur Tempat Tidur Di rumah Sakit Satu Tempat Tidur Untuk Seribu Penduduk Kalau Kita Lihat Sebarangnya Petaknya Belum Merata Belum Merata Kadang Kalau Kita Lihat Banten Populasi Yang Besar Jawa Barat Populasi Besar Walaupun Kita Lihat Rumah Sakit Banyak Ternyata Masih Ada Daerah Kabupaten Kota Yang Memang Masih Merah Karena Ditentukan Oleh Tadi Rasio Tersebut Kemudian Di Daerah Nasia Timur Lebih Lebih Lagi Fasilitas Kurang Rumah Sakit Kurang Kemudian Layanan Tertentu Radioterapi Jantung Hemodolisis Itu juga Belum Merata Orang-orang Radioterapi Kanker Dari Indonesia Timur Seperti Ambon Papua Ya Karena Ketirian Fasilitas Disana Radioterapi Harus Dikirim Ke Daerah Yang Lebih Maju Yang Ada Kan Gaya Besar Jadi Akses Layanan Tertentu Masih Terkendal Juga Kemudian Kompetensi Pasien Kestahit Nomor 2 Pemenuhan Layanan Level 3 Seperti SCU SCU Bicu Nicu Jangankan Di daerah Terpencil Indonesia Timur Isu Nicu Bicu Nicu Tidak ada Tempat tidur Itu juga Terjadi Bahkan Jakarta Jadi Ini Tantangan Kita Kedepan Bagaimana Kita Pemenuhan Terhadap Akses Dan Kualitas Daripada SPR Dan Mutu Layanan Lanjut Nah Bapak Ibu Yang saya Wormati Saya Bantakan Coba Kita Lihat Kondisi Saat Ini Perkembangan Rumah Sakit Indonesia Jumlanya Saat Ini Berdasarkan Rumah Sakit Online Aplikasi 2818 Ya Bertumbuh Bertumbuh Dan Kita Lihat Yang Lingkaran Pai Itu Rumah Sakit Yang Sudah Terakreditasi Jadi Dari 2818 Yang Terakreditasi Sebanyak 1616 Tantangan Utama Adalah Yang Warna Hijau Sorry Yang Hijau Itu Yang Di depan Ketutup Ya Perdana Itu Besar Masih Besar Perdana Kan Yang Paling Eh Sorry Di atas Dasar Ya Jadi Masih Besar Itu Proporsi Daripada Akreditasi Dengan Banyak Kita Paripurna Utama Yang Masih Setek Itu Masih Besar Jadi Kemungkinan Nanti Untuk Juga Kita Upayakan Agar Akreditasi Semakin Merkembang Leveling Daripada Gradasi Akreditasi Tersebut Semakin Meningkat Ada Kemungkinan Nanti Kalau Di Gradasi Atau Ya Gradasi Daripada Akreditasi Rumah Sakit Kita Akan Pres Lagi Tidak Lima Menurut Tujuh Supaya Kita Menghindari Meningkatkan Meningkatkan Capa Daripada Akreditasi Tersebut Rumah Sakit Dan Untuk Yang Terakreditasi Internasional Ada 26 Rumah Sakit Biasanya Biasanya Rumah Sakit Kelas A Lanjut Nah Bagaimana Dengan Puskes Mas Terus Perkembangan Puskes Mas Indonesia Jumlahnya 9909 Tapi Bapak Ibu Dari rumah Sakit Semuanya Banyak Isu Disini Tapi Tidak Apa Saya Singkat Saja Saya Nakan Bahas Isu Sensitif Oke Saya Sampaikan Disini Dari 990 Muskes Mas Sertifikasi Akreditasi Baru 4670 Di bawah 50% Yang Puning Di bawah Itu pun Isu Utamanya Bahwa Yang Paripurna Yang Tingkatan Gradasi Paling Tinggi Akreditasinya Baru Satu Persen Jadi Ini Kita Pertanyakan Pemikiran Saya Apakah Dengan Sekali Mendaftar Akreditasi Surveyor Komite Akreditasi Karena Sudah Mendaftar Turun Kelapangan Tidak Enak Kondifikasi Akreditasi Akhirnya Yang Dasar Dasar Tapi Lebih dari itu Bapak Ibu Ayo Kita Aware Bahwa SPA Itu Tadi Bagian Daripada Kompetensi Kita Tingkatkan Baik Lanjut Nah Bapak Ibu Bagaimana Dengan Alokasian Anggaran DAK Kan Bapak Ibu Yang Dibudang Disini Adalah 47 Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Dan D Yang Mendapatkan Dana Alokasi Khusus Tahun 2019 Khusus Jadi Tujuan Pertemuan Kita Kita Mulai Dari Awal Engkaren Bapak Ibu Agar Peduli Betul SPA Ini Agar Apa Yang Sudah Direncanakan Sebelumnya Bahwa Itu Tepat Dikawal Dikawal Makanya Besok Ada Materi Dari Kementerian PUPR Terkait Dengan Permen PUPR Tahun 2018 2018 Supaya Bapak Ibu Yang Sedang Membangun Fasilitas Paham Clear Ada Masalah Masalah Tentu Tolong Diras Diangkat Tanyakan Kepada Rasul Nah Di sebelah kiri Sebelah kiri Itu adalah Peningkatan Dan Rokasi Khusus Dari tahun Ketahun Trend Peningkatan Di tahun 2019 30,1 Triliun Banyak Ya 30,1 Triliun Banyak Sekali Nah Yang Hijau Batangnya Itu kan ada Bunyi Ada hijau Itu yang Fisiknya Fisik Hijau Meningkat Terus Dan Hijau Ini Hijau Daki Fisik Ini Kan Itu Untuk Sarana Prasana Alat Sarana Prasana Alat Tidak Ada yang Lain Ada Sedipan Di sini Ada Obat Tapi kan Obat Sekitar 4.000 Jumlahnya Jadi Tetap Sarana Prasana Besar Alatnya Dan Jumlahnya Anggarannya Nah Trend Peningkatan Sebenarnya Maaf Pak Mujarid Bapak Ibu Dari Dari PAS Sankes Dari PI Kalau Jujur Saya katakan Bahwa Harusnya Anggaran Dak Fisik Yang Hijau Yang Di Geram Batang Itu Terutama Adalah Untuk Disamping Bukan Hanya Meningkatkan Kecukupan SPA Standar SPA Tetapi Lebih Kepada Itu Mendorong Mendukung Mendorong Peningkatan Daripada Status Akreditasi Dan Juga Kelas Rumah Sakit Ternyata Baru Cuma Enam Dari Berapa Tahun Dari Lima Tahun Terakhir Yang Naik Kelas Cuma Enam Rumah Sakit Misalkan Dari Kelas C B Tetapi Paling Tidak Standar Pemunan 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 SPA Bapak Ibu Bisa Betul Betul Kawan Dan Juga Untuk Menyukung Caper Akreditasi Nah Kanan Bisa Kita Lihat Intinya Yang Hijau Yang Diagram Pai Ini Adalah Pemenuhan Terhadap Standar Setiap Tahun Baikus Krismas Maupun Rumah Sakit Pemenuhannya Itu Semakin Bagus Jadi Korelasi Antara Pasti Korelasi Antara Buku Andar Dan Lokasi Khusus Terhadap Peningkatan Ini Gijoknya Itu Sangat Berhubungan Coba Kita Lihat Slide Selanjutnya Lanjut Nah Ini Berdasarkan Berdasarkan Sumber Pendanaan Ini Dari Aspat Aplikasi Aspat Sumber Pemilihan Untuk Pendanaan Untuk Ya Pemenuhan SPA Tapi Gabung Ini Maaf Puskes Mas Maupun Rumah Sakit Sumber Pendanaannya Paling Besar Adalah Dari APBN APBN Yang Maksud Disini Adalah Termasuk Yang DAK Yang Hijau Itu APBD Itu DAU Dan Suadana BLU 40,97 Itu Pun Kalau Saya Analisa Lebih Dalam Lagi Yang Hijau APBD 11,51 Kemungkinan Masih Ada Mis Data Disitu Karena Ketika Bapak Ibu Isi Aspark Yang Dimaksud Ini Yang Informasikan Kepada Tim Pasien Tolong Itu Membuat Kriteria Harus Jelas Harus Kita Paham Yang Mana Darat Yang Mana Dau Kalau Tidak Tercampur Campur Seperti Contohnya Hijau Itu Itu Kemungkinan Kemungkinan Anggaranya Lebih Kecil Lain Karena Ada Ada Dat Yang Masuk Disini Tapi Dari Sini Kita Mereka Mereka Bahwa Bahwa Harapan Maupun Dukungan Daripada Dan Lokasi Khusus Itu Merupakan Kompor Terbesar Dalam Pembiayaan Sarana Perasaan Alam Lanjut Nah Ini Ada Beberapa Regulasi Yang Sudah Diterbitkan Terkait Dengan Standar Sepah Saya Tidak Membacakan Satu Persatu Tetapi Tolong Bapak Ibu Jika Ada Intinya Begini Jika Ada Hal-hal Yang Pengen Ditanyakan Kami Direktorat Fasientes Secara Teknis Akan Memfasilitasi Tersebut Pertanyaan Bapak Ibu Terkait Dengan Sarana Perasaan Alam Kami Semana Di kantor Tahun Lalu Kita Sudah Membuat Prototail Daripada Masing-masing Ruang Ada Di kantor Sudah Jadi Videonya Belum Sudah Jadi Maksud Saya Begini Ketika Saya Masuk Di Fasian Kesepertama Kali Dua Tahun Yang Lalu Saya Bersikir Begini Saya Kan Juga Pernah Di Daerah Saya Kalau Mau Bertanya Kepada Siapa Ini Tentang Standar Rumah Sakit Standar Ok Misalkan Standar ICU Radioterapi Rungan Radioterapi Itu Kepada Siapa Ini Saya Datang Di Kementerian Kesehatan Contohnya Saya Merepresentasi Dari Bapak Ibu Yang Dari Daerah Bisa Saya Jawabannya Baca Aja Ini Pak Permet Kes Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Sarana Perasana Alam Sarana Bangunan Bangunan Baca Aja Ini Tetapi Bapak Ibu Didak Enhan Membaca Dua dimensi Itu Tidak Seperti Kalau Kita Melihat Diga dimensi Kan Begitu Ini Maksudnya Apa Dua dimensi Ini Oleh sebab Itu Ketika Saya Masuk Saya Push Agar Agar Selama Saya Jadi Direktur Di Pasien Kes Itu Keluar Itu Keluar Prototipe Seperti Apa Itu Terjemah Diga Dimensi Daripada Permen Kes Nomor Dua Lapan Tentang Persaraan Sarana Bangunan Bumah Sakit Edo Empat Jadi Bapak Ibu Ketika Mau Tahu Seperti Apa Sistan OK Itu Ya Datanglah Ke Pasien Kes Banyak Itu Sudah Ada Paketnya Dan Ada Videonya Bayangkan Dulu Kalau Misalkan Datang Oh Baca Aja Permen Kes 24 Maaf Yang 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 Mau Diajak Diskusi Lagi Keluar Daerah Bapak Ibu Kan Dari Daerah Jauh Saya Kalau Seperti Demikian Kesel Jadi Intinya Bapak Ibu Silahkan Yang Terkait Ini Silahkan Tanyakan Kepada 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 Kesehatan Dan Besok Saya Senang Besok Ada Penjelasan Tentang Master Plan Ini Perlu Terus Disosialisasikan Seperti Apa Membuat Master Plan Karena Jujur Ketika Kita Berbicara Ketika Kita Diskusi Dengan Pemerintah Daerah Ketika Datang Kami Master Plannya Seperti Begini Pak Tapi Kita Merubah Perniat Kita Lihat Dulu Asal Asalan Master Plannya Seperti Apa Idealnya Kita Berbicara Ideal Silahkan Konsultasi Studi Kelayakan Juga Ada FS Visibility Study Silahkan Ditanyakan Kepada Kami Dan Selain FS Contohnya Contoh Ya Kan Ini Kita Ngomong Begini Kita Belajar Begini Diskusi Dalam Conteks Ideal Jujur Kalau Mau Bikin FS Kadang Kadang Bisa Lihat Ya Bisa Diduga Pasti Hasilnya Direkomendasikan Kan Begitu Kan Begitu Tetapi Kan Tidak Harus Begitu Kalau Kita Membelanggar Ideal Harusnya Tidak Begitu Kita Lihat Semua Aspek Sampai Ambil Kesimpulan Bahwa Tidak Bisa Dibangun Atau Bisa Dibangun Dengan Catatan Catatan Seperti Begitu Ya Lanjut Nah Bagaimana Dengan Kerangka Konsep Pemerataan Akses Dan Kualitas Yang Dari Saya Sampaikan Rangka Konsep Besarnya Bagaimana Kebijakan Kita Dalam Kerangka Konteks Konsep Jelas Bahwa Yang Ini Akses Kuantitas Ini Kualitas Akses Ya Tentunya Kita Berpikir Tadi Bagaimana Pemenuhan Terkadang Rasio Contoh Satu Puskesmas Untuk 30.000 Penduduk Satu Bed Pasien Untuk Rumah Sakit Untuk Seribu Penduduk Ada Ransurasi Itu Satu Alat Radioterapi Seperti Dinex Dan Cobar 60 Untuk Satu Juta Penduduk Satu Mega Elektron Pol Atau Setara Dengan Satu Unit Alat Tersebut Untuk Satu Juta Penduduk Itu Memang Hacita Pantau Terus Tugas Kami Memantau Jangan Sampai Sisi Supply Set Seperti Puskesmas Surah Wah Habis Itu Jujur Saya Mantau Terus Bad Passion Itu Kita Punya Petah Ya Tolong Ya Di Pasal Seharusnya Fikirnya Juga Begitu Aware Perhadap Itu Tugas Kita Contoh Lain Tadi Saya Sebut Linek Linek Kan Bisa Di Kelas C Dante Ya Dari Saya Maaf Ya Bapak Ya Jadi Kita Alat Untuk Satu Juta Penduduk Jadi Kalau Sekarang Jumlah Penduduk 265 Juta Minimal Ada 265 Juta Tetapi Saat Ini Baru 58 Indonesia Timur Tidak Ada Tadi Yang Saya Ngomong Jadi Tapi Memang Satu Sisi Satu Linek Itu 50 Miliar Banker Kemudian Simulator Bunuh Alat Utamanya 50 Miliar Jadi Memang Masalahnya Uang Juga Untuk Alat Alat Yang Padat Apa Namanya Hightech Tersebut Ini Kita Upayakan Terus Jadi Awareness Demikian Itu Memang Ada Terus Ada Pada Kita Harus Di daerah Juga Berpikir Begitu Apakah Buskesmas Cukup Tempat Hidurnya Sudah Cukup Namun Bapak Ibu Tentunya Rasio Itu Tidak Cukup Karena Negara Kita Itu Kepulauan Perbatasan DTPK Penduduknya Sedikit Sedikit Tapi Ada Tidak Mungkin Kita Pakai Rasio Yang Tadi Saya Dibilang Itu Nanti Mereka Didirikan 30.000 Penduduk Satu Buskesmas Ketika 30.000 Penduduk Tidak Mungkin Jumlah Di DTPK Penduduknya Kecil Nah Itulah Kita Ada Program Afirmasi Untuk Keberpihakan Kalau Tidak Begitu Susah Negara Kita Kan Bentuknya Ini DTPK Banyak Kita Dirikan Buskesmas Perbatasan DTPK Bagus Saya mau Merubah Buskesmas Yang Zaman Dulu Saya 20 tahun Yang Lalu Masa Angka Kemudian Ibu Dari Tahun Ketan Itu Diri Ngomong Dintas Sektor Apa Ini Biasa Allah Kita Punya Potensi Untuk Menunjukkan Secara Kongret Itu Output Karena Jujur Ibu Menteri Senang Sekali Dengan Hasil Buskesmas Perbatasan DTPK Kita Juga Membangun Rumah Sakit Teratama Harus Saya Akui Bagus Kurang Bagus Hasilnya Ini Kembali Lesson Learn Adalah Pengawalan Kita Kerjasama Pusat Provinsi Kabupaten Kota Kalau Lesson Learn Saya Lihat Rumah Sakit Teratama Kurang Bagus Kemudian Kita Sedang Membangun Rumah Sakit UPT Vertikal Di Indonesia Timur Di Ambon Di Kupang Di Pamena Papua Yang Sudah Hampir Jadi Yang Di Ambon Bagus Bang Saya Harus Bilang Itu Rumah Sakit UPT Vertikal Yang Terbaik Di Indonesia Timur Di Makassar Pun Itu Kalah Itu Bentuk Bentuk Dukungan Kita Terhadap Afirmasi Atau Keadilan Kemudian Membicara Kualitas Tentunya Bakuan Ada Standar Yang Kita Susun Karena Berbicara Standar Sarana Perasaan Alat Hal Yang Berkaitan Tetapi Beda Protokotip Bangunan Tadi Saya Sudah Sampaikan Ada Pada Kami Silahkan Belajar Kemudian Peningkatan Peran Daripada Fungsi BPFK MPFK Tadi Saya Sudah Diskusi Sama Kasudit Yang Menangani Pengujian Kalibrasi Bapak Ibu Harus Kalibrasi Alat Setiap Tahun Minimal Satu Kali Saya Sampaikan Bahwa Tunjukkan Kepada Saya Buat Apa Tunjukkan Nanti Kepada Pimpinan Bangunan Ketika Saya Masuk BPFK Itu Cuman 4 Tambah 26 Ini Sedang Kita Upayakan Untuk Yang UPF Di Papua Dengan Di Palembang Itu Itu Menjadi LPFK LPFK Naik Menjadi BPFK Kemudian Provinsi-provinsi Kabupaten Kota Yang Memang Siap Mendirikan Institusi Penguji Atau Kalibrasi Bantu Selama Sesuai Standar Permudan Ijin Dan Itu Sudah Berdiri Di Malam Di NTP Jadi Itu Nil Saya Juga Belum Tentu Jadi Direktur Seterusnya Tahun Depan Mungkin Kalau Pimpinan Menghendaki Saya Tidak Ketempat Tapi Saya Sudah Tunjukkan Bahwa Inilah Hasil Kerja Saya Tetapi Memang Mendidikan LPFK LPFK Tidak Mudah Karena Bukan Bukan Sarana Perasanya Tapi Juga Dukungan Daripada Pemda Dukungan Dari Kementer PAN Karena Itu Struktur Organisasi Tetapi Jelas Perbedaannya Apa Ketika Dalam Satu Kurun Waktu Ya Karena Ini Amanah Yang Diberikan Kepada Kita Lanjut Ini Kita Ketua Bersama Bahwa Ada Sistem Rujukan Dari Puskesmas Atau FKTP Naik Ke Rumah Sakit Rumah Sakit C Atau D Non Rujukan Regional Kemudian Diteruskan Pemirukan Regional Jumlah 110 Kemudian Rumah Sakit Rujukan Provinsi 20 Rumah Sakit Rujukan Nasional 14 Saya Sudah Sampaikan Kepada Pak Dirjen Bahwa Harusnya Ini Dievaluasi Kembali Berbicara Dalam Konteks Berbicara Dalam Konteks Sistem Rujukan Dan Integrasi Program Menurunkan Angka-angka Kesakitan Kematian Program Prioritas Seperti Angka Kemudian Bayi Ibu Contohnya Ya Itu kan Prioritas Kasih Ibu Ibu